Satu keluarga dengan dua bocah di Jember, Jawa Timur ditemukan bertahan hidup dengan menempati pos kampling sejak satu tahun terakhir. Kebutuhan hidupnya pun berasal dari uluran tangan warga sekitar lokasi pos kampling. Di pos kampling Jalan Selamat Ria di Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, Solehuddin bertahan hidup bersama dua orang anaknya yang masih berusia 8 dan 9 tahun. Namun, tinggal dan bertahan hidup di pos kampling dengan keterbatasan telah dijalani selama kurang lebih satu tahun terakhir. Sebelumnya, keluarga ini hidup berpindah-pindah dari kampung ke kampung dengan memanfaatkan pos kampling atau rumah kosong untuk tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan sejak kematian istrinya yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat bekerja di Pulau Bali yang membuat Solehuddin membawa keluarga kecilnya hidup dan bertahan kembali ke Jember. Namun, Solehuddin yang berasal dari desa Sempolan Kecamatan Silo Jember tak bisa kembali ke kampung halamannya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Solehuddin bekerja serabutan dengan upah yang tidak menentu sehingga kondisi ini membuat kedua anaknya harus berhenti sekolah dan setiap hari hanya beraktivitas di sekitar pos kampling. Sebelumnya tinggal di mana, Pak? Sebelumnya ya saya lontang-lontung juga kadang dikasih rumah sana karena udah mau dibangun, yaudah pindah juga lagi. Kemarin ya tidur di rumahnya banyak orang, udah gitu gak enak, ya pindah. Ya akhirnya di sini, tidur di sini. Pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya ya kadang bengkel, kalau ada dipanggil sama temen gitu. Kalau gak ada ya buat layangan, kerja serabutan. Dijual berapa layangan? Seribu satu. Pak Putri ini gimana, sekolah gak ini? Belum masih. Belum. Gak sekolah? Kenapa, Pak? Ya karena penghasilannya masih belum stabil. Keluarga ini akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari Dina Sosial Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan memindahkan ke tempat lebih layak, berikut pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya. Dan dua orang putrinya ini saat ini sudah dipindahkan ke tempat yang layak, yaitu di salah satu rumah tetangganya yang namanya Pak Selamat. Ini saya pastikan kebutuhan, kebutuhan dasarnya tercukupin, baik itu sembako, perlalatan mandi, kasur, dan sebagainya. Hari ini akan saya luncurkan bantuan itu minimal kebutuhan dasar Pak Solehuddin dan putrinya ini tercukupin oleh pemerintah daerah. Sementara itu, dari data Dina Sosial Kabupaten Jember, data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2021, masih terdapat warga miskin dan tidak mampu di Hapupaten Jember sebanyak 896 ribu jiwa, dari penduduk 2,5 juta lebih jiwa. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur